Seseorang yang tercatat sebagai mantan narapidana kejahatan seksual terhadap anak dipastikan dilarang mengikuti pendaftaran bakal calon anggota legislatif dalam pemilu 2019 mendatang setelah KPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU No. 20 tahun 2018 terkait pengaturan pencalonan anggota legislatif pelarangan seorang mantan narapidana kejahatan seksual terhadap anak ini merupakan satu dari tiga mantan narapidana yang dilarang yakni mantan narapidana bandar narkoba dan kasus korupsi menanggapi dikeluarnya peraturan yang melarang pelaku kejahatan anak Komisioner KPAI di Lubuk Linggau Redi Lansah mengatakan sangat mendukung PKPU yang dikeluarkan KPU Jelang Pilek 2019 mendatang hal ini menurutnya agar masyarakat nantinya bisa memilih calon anggota legislatif yang bersih dari kejahatan-kejahatan luar biasa yang salah satunya kejahatan seksual anak Sementara itu dengan keluarnya PKPU yang melarang mantan pelaku kejahatan anak untuk maju sebagai caleg cukup disambut baik warga terlebih salah satunya syarat bakal calon legislatif yang akan maju harus melampirkan tidak pernah terlibat dalam kejahatan seksual anak mendaftar ke KPU